Hey, halo Sobat ABS! Balik lagi di Ayo Bikin Sendiri Hari ini saya akan review singkat mengenai planer AEG yang barusan saya beli Tipenya adalah PL750A Dan dia mempunyai berat sebesar 3,2kg Dan lebar blade-nya itu 82mm Sama tingkat kedalamannya dia motong, dia memahat kayu, memasrah kayu Atau apalah sebutannya itu 2mm Oke, langsung kita unboxing yuk! Oke, buku panduan Ini ada guide-nya Ini untuk nge-set mata pisaunya Nah, ini adalah produknya Seperti pada gambar Itu kita dapat pengumpul debunya Tapi ini kebetulan lagi gak ada Beberapa produk terakhir ini gak ada Jadi saya tadi dapat potongan harga Oke, sekarang kita lihat produknya Nah, kalau dilihat dari sekilas Yang membedakan adalah disini ada 2 lubang pembuangan untuk hasil planer tadi Ini ada switch-nya juga Jadi nanti ini bisa dipindah ke kanan Kalau misalkan mau buang debunya ke kanan Atau dipindah ke kiri kalau mau buang debunya ke kiri Dan disini ada knob-nya Untuk mengatur antara 0-2mm tingkat ketebalan kita melener Dan ini switch-nya Switch-nya itu dikasih pengaman Kalau ini gak dipencet Switch-nya gak bisa ditekan Jadi dipencet dulu Baru switch-nya ditekan Nah, kalau kita lihat dari bawah Itu udah jelas disini ada blade-nya Terus disini ada Garis-garis ini Biasanya untuk bikin sudut miring Kalau kita melener di bagian pinggir kayu Jadi biasanya bisa bikin Yang sudut 45 itu Terus di bawah sini ada pengganjal Atau suh Sepatu Jadi ini otomatis Kalau misalnya kita planer ke depan gitu Ini akan masuk ke dalam Tapi kalau udah selesai ini akan muncul Dan kalau kita taruh gitu Dia tidak akan Kena meja Jadi planernya ini matanya tidak akan kena meja Yang kita tempat naruh Terus kalau kita lihat di samping Ini ada lubang Tempat skrup atau baut ini Untuk memasang Ini guide Ini kita pasang disini Kita skrup Terus yang ini Ini bisa maju-mundur Sesuaikan dengan lubang Yang akan kita bikin untuk groove Oh iya guys Kalau misalkan Kabelnya ini kita colokin ke outlet Atau ke colokan listrik Itu disini ada indikatornya Ada lampu yang menyala Jadi kita lebih aman Selain dari tadi safety Yang ada di trigger-nya tadi Dan satu lagi tips Kalau membeli planer Itu usahakan Ininya ini lurus ya Tidak ada bengkok-bengkok Dan Kita bisa cek Antara yang Kanan Bagian kanan sini Dengan yang kiri Atau yang kanan dengan yang kiri ini Kita cek dengan Penggaris lurus Seperti ini Jaraknya antara yang sini Dengan yang sini Itu harusnya sama Tingginya Karena ada beberapa Meskipun itu satu pabrikan Kadang-kadang ada human errornya Pada saat memasang Atau gimana Itu pernah saya nemuin Memang Jadi Antara sini Dengan sini Itu tidak sama Jadi kalau kita pakai Itu gak akan bagus Jadi itu sih Salah satu tipsnya Kalau mau beli Pastikan dulu Mejanya Atau bidang Platnya ini Rata dan bagus Oke guys Terima kasih banget Untuk kamu yang sedang nonton video ini Videonya sangat singkat Tapi semoga aja Ada info yang bisa diambil Dan Kalau kalian belum subscribe Please pertimbangkan Untuk subscribe ke channel ini Terus Jangan lupa like Comment Dan juga share Ke sosmed kalian Untuk teman-teman Jangan lupa Untuk tetap semangat Dan terus berkarya Ciao Sampai jumpa